Intro Sesuai dengan arahan pemerintah desa, Kadis PMD SOS membenarkan bahwa setiap desa harus menganggarkan kembali BLTDD 3 bulan selanjutnya dengan biaya Rp300.000 per bulan per KPM. Untuk penerima BLTDD, pemerintah desa akan melakukan mesyawarah khusus. Jika ada perubahan pada penerima, pihak desa harus bisa mengakomodir dengan catatan telah melakukan mesyawarah pada tiap masing-masing desa. Kelanjutan dari bantuan langsung tunai yang menggunakan dana desa, sesuai dengan arahan dari Kementerian Desa, bahwa desa diminta untuk menganggarkan kembali, terhitung bulan Juli, Agustus, dan September untuk menganggarkan dengan nominal Rp300.000 per KPM. Untuk bulan? Untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Intinya sesuai dengan kondisi yang ada di tingkat desa, jadi pada prinsipnya bahwa BLT yang diberikan ini adalah berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dilaksanakan oleh masing-masing desa. Kalaupun memang ada perubahan, ya desa harus bisa mengakomodir tersebut, dengan catatan mereka melaksanakan musyawarah desa khusus. Rega Saputra melaporkan.